Ternyata kolaborasi dengan kerjasama itu beda. Saya tadi coba cari definisi. Kalau kolaborasi itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertujuan untuk menemukan suatu gagasan atau ide maupun menyelesaikan tugas atau masalah yang terjadi. Itu kolaborasi. Atau definisi. Atau secara umum kolaborasi adalah pola atau bentuk hubungan yang dilakukan antara individu atau organisasi yang berkeinan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi, secara utuh, penuh, saling menyetujui, atau saling sepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagi sumber daya, dll. Itu kalau menggunakan istilah kolaborasi. Kalau mau judulnya kolaborasi akan lebih bagus. Misalnya kolaborasi antara guru akhidah akhlak dengan bimbingan konseling. Tapi jangan salah bahwa nanti di bab satu, Bapak harus munculkan apa persoalan yang ditangani oleh guru akhidah akhlak dengan guru bimbingan konseling. Jadi masalahnya jangan umum. Itu masukannya. Tapi kalau mau menggunakan peran, tetap saja masing-masing harus ditonjolkan apa peran guru akhidah akhlak dan apa peran guru bimbingan konseling. Baik dalam masalahnya di bab satu, masalahnya apa. Kemudian teorinya di bab dua. Jadi masalahnya di bab satu dan teorinya di bab dua. Itu masukkan supaya nanti lebih bagus ketika dibaca langsung nyambung. Judul itu mewakili. Kemudian sekarang saya masukkan kaitan dengan sistematika penulisannya. Karena masing-masing kampus itu punya perdomaan masing-masing. Untuk di bab satu, kalau di Sabili itu ada identifikasi. Ini saya buka panduannya. Nanti sesuaikan dicatat saja. Jadi bab satu itu setelah latar belakang adalah identifikasi masalah. Baru rumusan masalah, nggak ada pembatasan, nggak apa-apa. Jadi yang terpenting adalah identifikasi. Identifikasi itu mencari apa saja masalah-masalahnya. Baru rumusan. Kemudian di rumusan masalah, itu yang harus berhubungan dengan judul. Di rumusan pertama itu kan tanya sistem pendidikan. Judulnya kan nggak ada kaitan sisi pendidikan. Jadi rumusan masalah pertama ini nggak ada kaitan di judul. Mestinya bagaimana pendidikan akhidah akhlak dalam membentuk akhlak. Kemudian bagaimana pelajaran pembimbingan konseling dalam bentuk akhlak. Dan bagaimana kolaborasi pendidikan akhidah akhlak dengan pembimbingan konseling dalam membentuk akhlak. Jadi kan ada dua mata pelajarannya. Kalau mau diralat langsung pendidikannya ini akhidah akhlak karena mata pelajaran. Jadi yang pertama yang ditanyakan bagaimana akhidah akhlaknya terhadap akhlak. Yang kedua bagaimana bimbingan konselingnya terhadap akhlak. Yang ketiga bagaimana kolaborasi itu. Kalau peran juga sama. Bagaimana peran pendidikan akhidah akhlak terhadap pembentukan akhlak. Yang kedua bagaimana peran guru pembimbingan konseling terhadap pembentukan akhlak. Dan yang ketiga bagaimana peran antara akhidah akhlak dengan pembimbingan konseling. Jadi seperti itu. Jadi langsung kepada judul. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama, sistem beridikan itu terlalu jauh. Itu untuk bab satu. Kemudian pinjauan kepostakaan di bab satu itu sebenarnya judulnya penelitian yang relevan. Itu Bapak cari penelitian-penelitian yang mirip, yang relevan dengan judul Bapak. Dan disebutkan, kalau ini kan gini, hanya disebutkan pinjauan kepostakaan bahwa hampir sejalan. Nah, hampir sejalan dengan penelitian yang lain kan enggak disebutkan. Jadi Pak Soekron mestinya mencari tesis orang lain yang judulnya mirip atau sejalan dengan penelitian itu. Tapi itu ditaruhnya di bab dua, bukan di bab satu. Jadi bab satu itu cukup latar belakang masalah, rumusan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian hanya sampai itu. Boleh ditambah sistematika, itu tambahan sebenarnya kalau disabiling, enggak ditulis, enggak apa-apa. Jadi yang pokoknya itu latar belakang identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, justru di bab dua itu ada penelitian yang relevan. Jadi setelah membahas teori. Kalau judulnya kolaborasi, definisi kolaborasi, kalau judulnya peran, ya peran. Menurut saya kalau kerjasama terlalu dangkal. Kemudian masih bab satu, kaitan dengan metodologi penelitian, ini dibuang saja yang di bab satu. Karena di bab tiga kan sudah ada. Dibuang atau kalau ada yang beda, dikumpulkan, dimasukkan di bab tiga. Jadi ini pengulangan di F, ini halaman berapa? Ini halaman sebelas ya. Halaman sebelas ini pengulangan karena di bab tiga itu sudah ada. Nah, untuk bab dua, yang kerjasama itu nanti diperbaiki. Jadi tinggal Pak Sukron mau ngambil kolaborasi atau peran. Itu saya merekomendasikan diganti judul kerjasamanya. Karena kalau kata kerjasama, hampir semua guru pasti kerjasama. Kalau kolaborasi itu kerjasama yang mendalam. Jadi kerjasamanya sampai kepada kesepakatan. Itu untuk bab duanya. Kemudian di halaman dua lima, itu ada yang dimerahin itu, Pak. Itu seharusnya nggak usah dimerahin kalau memang sudah yakin, benar. Jadi ada yang aneh, apa mau dibuang atau mau diapakan. Batas pengeditan, Pak. Batas pengeditan, Pak. Saya lupa kasih hitam. Oh iya, makanya itu kan jadi nanti kalau saya bilang nggak diperbaiki sampai dicetak jadi merah. Jadi masalah, kenapa merah. Kemudian di bab empat, itu ditonjolkan temuannya. Itu kan beberapa wawancara sudah bagus sebenarnya. Wawancara-wawancara gitu. Jadi temuan, makanya saya tanya tadi, temuannya apa. Nah itu, kemudian yang terakhir setelah daftar pustaka, itu harus didukung oleh dokumen-dokumen. Jadi jangan kosong begini, mungkin belum selesai aja kali ya. Seperti surat, keterangan, penelitian, riwayat hidup penulis, kemudian foto-foto penelitiannya gitu ya. Nah itu sebagai, apalagi kualitatif. Kualitatif itu kan selain wawancara, observasi, juga harus ada dokumentasi. Nah seperti itu. Jadi masih kurang nih. Kan nggak sampai 8 menit kan? Nah saya kira itu saja Pak Dr. Misno. Masih ada waktu nanti diperbaiki supaya ketika tesisnya dicetak, itu sudah bagus. Sehingga saran saya tadi, nambah halaman. Jadi jangan sampai tesis kurang dari 100 halaman ya. Rata-rata itu ya sekitar 150-an lah dengan lampiran-lampiran gitu. Ini contoh nih tesis ini kan ini sekitar 130-an nih. Kelihatan agak tebel kan? Tesisnya nanti dicetak seperti ini ya. Kalau kurang dari 100 nanti tipis banget gitu ya. Itu Pak Sekuran ya. Saya kira cukup selamat, sukses. Sudah bagus sebenarnya tinggal lihat tadi. Kaitan dengan PAI harus diperbaiki. PAI itu ada di SD. Kemudian di latar belakang tonjolkan apa? Kayaknya bimbingan konselingnya gitu ya. Kemudian urutannya yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Arta atas masukannya. Karena ya tadi pasti sih lebih dari 8 menit gitu ya. Di sini udah hampir 20 menit. Tapi nggak apa-apa. Justru bagus. Kita memang kalau namanya penguji ya seperti itu pasti ya. Ini masih banyak dan saran saya memang nanti nggak cuma sekali. Nanti mungkin ya sekitar bulan apa gitu. Setelah perbaikan kita tuh bisa buat adakan lagi nih. Biar nanti lebih matang dan bagus. Dan nanti yang paling penting nanti ada publikasi, ada jurnalnya. Banyakannya nanti dilatih untuk pembuatan jurnalnya. Nanti ada dosen pembimbing, bisa masuk di situ. Dosen penguji juga gitu. Sehingga nanti ada hasilnya untuk jurnal. Karena materinya bagus ya sebenarnya itu. Cuma tadi memang kolaborasi setuju. Atau peran juga bisa, strategi juga bisa. Atau putuskan dulu Pak Sukron. Mau peran atau kolaborasi? Kalau yang harus pakai strategi deh. Strategi guru akhidat akhlak dan bimbingan kursi. Atau strategi juga boleh. Putuskan dulu Pak Sukron. Mau kolaborasi atau peran atau strategi? Kalau yang mencakup semuanya kolaborasi. Jadi strateginya ada di situ pasti. Kolaborasi itu dua. Kolaborasi aja agak bagus. Nanti dilihat istilahnya kolaborasi. Ini istilahnya bagus juga. Kolaborasi. Kolaborasi. Pasti ada strategi, ada kerjasama. Kolaborasi itu. Kalau ada kerjasama di situ. Oke, terima kasih.